Ya, Anda kembali menyaksikan Power Breakfast, Pemirsa, di segmen What's Going On. Ya, nah, Manggi dan juga Pemirsa, sekarang saatnya di segmen informasi dan berita seputar ekonomi dan bisnis. Tahu nggak, selain pertemuan ekonomi yang positif di level 7,07%, pada kuartal 2 tahun 2021, ternyata cadangan devisa kita pada akhir Juli ini juga naik, tercata sebesar 137,3 miliar USD. Oke, Wiki. Ya, betul, Wiki. Meskipun naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya, nih, cadangan devisa Juli ini menjadi model pemulihan dan recovery ekonomi yang sangat optimis. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia akhir Juli 2021, sebesar 137,3 miliar USD. Nilainya meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2021, sebesar 137,1 miliar USD. Dalam keterangan tertulis, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Hariono, mengungkapkan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Cadangan devisa 137,1 miliar USD di akhir Juli itu lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas eksternal, stabilitas nilai tukar kita. Kenapa? 137,1 miliar itu setara dengan 9,2 bulan impor. Selain itu, peningkatan posisi cadangan devisa pada Juli 2021, antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Kedepan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Jekarta, Tim Liputan, NX Channel. Jekarta, Tim Liputan, NX Channel. Terima kasih.